Dada sebelah kiri Tiga kali Lalu langsung sadar Langsung sadar ketika ia sedang ibarat kepada Allah Maka nilainya akan berdua Bisa dimakan dulu ya Itu terkait dengan Terkait dengan Ada lagi yang disebut dengan Ibadah Mahdod terkait dengan Harta Ibadah yang terkait dengan harta Ada yang tahu? Biasanya apa? Zakat Itu sudah sering Bulan Ramadhan Haji Pakai uang gak? Pakai harta Harta, ini mengorbankan harta Apa lagi? Kurban Kalau dibayangkan Kita beli kambing, kambingnya dipotong Biasanya orang beli kambing, kambingnya dipelihara Bila beli sesuatu yang kita sukai, pasti dipelihara Ini disembeli Untuk siapa? Allah Maka ketika murni untuk Allah Itu disebut Ibadah Makhdod Jadi berarti ya Kita makannya paling sedikit Bagi kambing Kalau kita pengen ngikutin nafsu buku Terkadang ada saudara-saudara kita gak suka kambing Betul Buktinya apa? Ketika kambing Kami kambing Kami kambing Kami kambing Kami kambing Masya Allah Kenapa demikian? Kalau perintahnya Biar kambing Mereka kambing Sunnahnya adalah kambing Tidak ada iman Kota di mana Kota di mana Tidak ada Allah Kur Satu ibadah Apalagi bu? Zakat Termasuk Berkai Jihan termasuk gak? Termasuk Sebelum kita pergi ke medan perang Kita diminta sama Nabi ketika itu Nabi sosok memerintahkan kepada kita Untuk mempersiapkan Yang namanya mempersiapkan Baju besinya Pedangnya Kudanya Perbekalannya Ini pengen perang Kau badan lu Makanan di rumah Makanan di rumah Makanan di rumah Jadi terkait dengan Hal Ini ibadah Mahfud Apa tadi Mahfud? Mur Ditujukan hanya untuk Allah kebawah Kemudian ada lagi Yang kedua Tadi sudah Mahfud Tadi sudah kuat ya Yang kedua Selain Mahfud Ada Zair Mahfud Apa itu Zair Mahfud? Tidak murni Kalau tidak murni Untuk Allah Maksudnya Yang lain Iya Apa? Untuk manusia Contohnya Ada yang tau? Jual beli Muhammad Ibu Kalau jual beli Ibadah bukan? Ibadah Kalau niatnya Karena Allah Kalau niatnya Membantu Orang lain Kalau niatnya Adalah untuk Membantu Saudaranya yang di rumah Baik itu Istri dan anaknya Maka dapat dipastikan Itu adalah Ibadah Ibadah Kalau ibadahnya ibu-ibu Di rumah Banyak Bapak Ibu Masya Jutipu Jutipu wajib Laki-laki Oh sebenarnya Jutipu wajib Jutipu wajib Yang terisyah Masak Laki-laki Jutipu Ayo Kan sebelum Pak ingat Dikatakan Siap Menghidupi Istri dan anak Baik Jasmani Rohani Atau Sandang Pangan Papan Memenuhi Kebutuhannya Siap Yang namanya Sandang Terkait dengan Pakaian Berarti dari Baru Kotor Sampai baru Lagi bersih Lagi Itu tanggung jawab Mama menang Luar rumah Ini Supaya 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 Ketika Liguran Minimu Kita Kadang Perempuan Ini punya Perasaan Kau Dibiasa Laki-laki Lagi Nyuci Istri Yang Soli Tidak Mungkin Berbihan Ditambahin Maka ibadah Yang dilakukan oleh istri Nilainya luar biasa Wahiban suami dilakukan oleh Begitu pun Sandang Pangan Pangan Makanan Ini rata-rata Geolitis Masa Masa Lagi Orang Perjanjiannya Begitu Di awal Menangkat Di Menangkat 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 Artinya Harus Jadi Bukannya Mentah Pas Beli Pas Mengolah Kotor Cuci Sampai Nanti Terhidak Di Meja Tapi Biasanya Perempuan Gak Pega Biasanya Akhirnya Pak Sudah Sampai Masuk Saya Disini Bu Saya Tekan Berga Untuk Laki-laki Diperuntukkan Untuk Selain Tidak Murni Untuk Allah Hanya Untuk Kebutuhan Manusia Untuk Istri Sedekah Sedekah Maaf Bapak-bapak Yang teramat Dari Allah Subhanallah Ketika Kita mencari Nafkah Niatkan Untuk Menjaga Keperahmatan Istri Sekali lagi Laki-laki Yang keluar Dari rumah Niatkan Kepada Allah Niatkan Hanya Untuk Allah Ihlaskan Hatinya Karena Itu Ibadah Bahwa Dia ingin Mengangkat Harga diri Wanita Karena betapa Banyak Sekarang Wanita Yang berani Keluar rumah Karena tidak Dijak Betul Berarti Laki-laki Sejati Membiarkan Kerempuan Laki-laki Sejati Akan Membiarkan Istri Rumah Rumah Memfasilitasi Rumah Memfasilitasi Jangan Menggiar Rumah Ternyata Dihar Dihar Hadis Nabi Sallallahu A'la Wiss Disebutkan Bahwa Jika seorang Laki-laki Meneluarkan Imfah Kemudian Terpada Keluarginya Dan dia Mengharapkan Pahala Dari Allah Subhanallah Karena Maka Itu Akan Bernilai Pahala Sallallahu Ini Siapa yang Menyebutkan Nabi Sallallahu Ingin Menganggap Derajat Istri Berarti Apa Fasilitasi Jangan Sampai Perempuan Ini Masa Kurang Kalau Merasa Apa Itu Lampu Istri Saya Kerja Ya Restor Kulisan Kalau Kerja Bagaimana Apa Bersandingan Dengan Laki-laki Luar Ternyata Cukup Ketemunya Hanya Malam Saja Sama-sama Capek Masya Allah Maka Dia Sudah Meluarkan Seorang Wanita Fitrahnya Di rumah Ketika Dia Keluar Rumah Dia Sudah Menyalahi Fitrahnya Allah Subhanallah Bagaimana Dengan Dalil Dan Tetaplah Kalian Di rumah Jadi Siapa Yang Perintahkan Allah Langsung Perintahkan Bahwa Allah Perintahkan Supaya Perempuan Ketika Bekerja Bersama Pagi Subuh Di perusahaan Itu Gak Tau Pasti Di pecah Akhirnya Kerja Bersama Dia Hanya Melihat Dari Kejauhan Kalau Di kantor Kalau Pulang Barang Barang Cerita Berlanjut Berapa Tahun Padahal Kajian Belajar Sama Kita Membahas Di rumah Biasanya Saya Kajian Di rumah Akhirnya Ketika Saya Membahas Tentang Perutaman Walid Diputuskan Untuk Berunti Yang Tandinya Rumahnya Kita Bisa Terbang Rizkinya Langsung Dialihkan Kepada Kurang Langsung Dibayar Pada Selama Ini Dia Bekerja Tapi Tidak Dapat Apa Sekarang Terbayar Terlihat Di rumah Jadi Orang Yang Lihat Kok Istrinya Di rumah Sekarang Malah Jadi Naik Keutamaan Dan Saya Merasakan Sendiri Ketika Istri Saya Mengajar Bek Tapi Setelah Di rumah Masya Allah Harta Atau Rizki Yang Allah Berikan Dilimpahkan Kepada Suaminya Pasti Maka Berusaha Itu Yang Sebut Baik Sekali Lagi Suami Di luar Rumah Mencari Napa Itu Adalah Iba Panas Kepanasan Hujan Hujanan Berarti Ibu Harus Benar Kalau Kalau Nampai Ke rumah Suaminya Minimal Sudah Sudah Cantik Kenapa Seperti Umus Uai Jadilah Seperti Umus Uai Sudah Cantik Jangan Ulang Ternyata Masih Pake Dahter Bolong Suami Banyak Banyak Seorang Wanita Banyak Banyak Laki Laki Yang Mencari Pasangan Di luar Sana Atau Maaf Poligami Itu Karena Sebab Wanitanya Tidak Bisa Menjaga Diri Supaya Suami Melihatnya Luar Apalagi Zuhair Mahdo Birul Wali Karena Niatnya Bukan untuk Allah Melainkan Untuk Orang Bisa Dibanggerti Niatnya Bukan untuk Allah Tapi untuk Orang Masalahnya Adalah Sekarang Duduk Antum Hari ini Bisa Bernilai Ibadah Kalau Ternyata Niatnya Adalah Untuk Allah Niat Untuk Allah Walaupun Ini disebut Zuhair Mahdo Walaupun Ini Niatnya Adalah Bukan Murni Karena Allah Tapi Antum Dibanggerti Di sini Untuk Memperkehari Dan Semacamnya Beraktifitas Hari-hari Untuk Manusia Dan Semacamnya Tapi ketika Diniatkan Untuk Allah Lain Ceritanya Makan Nilainya Akan Bermilai Ibadah Analoginya Sebenarnya Semua Orang Pasti Minum Betul Orang Kapir Orang Orang Nabi Minum Semua Malusia Perempuan Laki Anak Anak Tapi Bagaimana Minum Kita Ini Bernilai Ibadah Maka Melakukan Semua Tersebut Menghadirkan Allah Sifatnya Allah Melekah Padahal Makanya Nabi Sallallam Ketika Minum Mengajarkannya Apa Bis Minum Dapat Minumnya Untuk Kebutuhan Tubuh Kita Untuk Kebutuhan Akhirat Kita Terjatuh Sebelum Bertemu Istri Bertemu Istri Kita Diajukan Untuk Bersih Dan Semacamnya Berhudu Dan Semacamnya Lalu Baca Doha Apa yang Dilakukan Supaya Ketika Berhubungan Bernilai Ibadah Ibadah Akan Besar Masuk rumah Akan Bernilai Ibadah Ketika Kita Masuknya Dengan Mengucapkan Makan Akan Bernilai Ibadah Semua Orang Makan Tapi Bagaimana Terbawa Nanti Ketika Kita Meninggal Ketika Di hadapan Allah Kita Bersaksi Bahwa Kita Pernah Makan Maka Lagi Ketika Salam Bismillah